Intro Saudaraku ada pepatah dari saudara-saudara kita etnis Batak Yang berbunyi Jolmana Burju Maroha Ima Jolmana Maila Pambah Henan dan Songon Nadi Dok Dimana artinya adalah Orang yang baik hatinya adalah orang yang malu Sehingga perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya Namun bagaimana nyatanya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bukankah selama ini kita sering melihat Bagaimana ada orang yang masih bisa gembalang, gembelek Dan masih merasa bangga dengan dirinya Padahal perbuatannya sering tidak benar Bahkan melanggar norma-norma agama maupun hukum Biasa saudaraku Beberapa oknum pejabat Dimana ketika mereka menjabat selalu menyuruhkan Anti korupsi, anti korupsi, anti korupsi Tapi apa yang kita tanya? Dia sendiri korupsi Dan pada akhirnya saat dia ditangkap KPK Dia tetap sama sekali tidak punya malu Bahkan sebaliknya Dia masih cengar-cengir Masih dada-dada Melampaikan tangan ke kamera wartawan Jadi berpikir Apakah dia sudah tidak punya urat malu lagi? Tapi ya itulah realitanya Banyak orang yang sudah tidak punya rasa malu lagi Sekalipun apa yang diucapkannya Berbeda dengan yang dilakukannya Hal sebab itu saudara Bapak Jolmana Burju Maroha Ima Jolmana Maila Pambahinan dan Songon Nadi Dokna Mestinya Terus ternyang-nyang di dalam kehidupan kita Dengan demikian Kita akan terus berjuang Untuk menyelaraskan antara kata Dan juga perkuatan kita Dan bersyukurlah saudara Sampai hari ini Kita masih memiliki urat malu Karena itulah Yang akan menjadi Ren kita Di dalam kita Menjalani Jadi kita Salam